Baim Wong terang-terangan membanding-bandingkan istrinya, Paula Verhoeven dengan istri Raffi Ahmad, Nagita Slavina. Momen tersebut terjadi saat dua pasang suami istri tersebut sedang melakukan colap untuk membuat konten Youtube. Awalnya, mereka tengah makan bersama di rumah Raffi Ahmad. Di tengah obrolan, Raffi menyinggung soal sikap genitnya pada setiap wanita. Laki-laki genit kecewek, hai apa kabar, hanya sebatas itu, ucap Raffi Ahmad, dilansir dari Youtube Baim Paula Rabu, 20 September 2023. Nagita Slavina kemudian menimpali pernyataan suaminya tersebut. Ia mengaku tak mempersalahkan kebiasaan sang suami yang suka genit dan tebar pesona kecewek-cewek. Ya emang aku gak mempermasalahkan itu, tegas Nagita Slavina. Makanya bandel aku cuma gitu kecewek-cewek, sambung Raffi Ahmad lagi. Baim Wong kemudian menimpali percakapan suami istri tersebut. Secara belak-belakan ia menyebut Paula Verhoeven tidak seperti Nagita Slavina. Hal itu lantaran Paula sering mempermasalahkan perilaku genit Baim Wong terhadap cewek lain. Ingin Paula bersikap seperti Nagita, Baim lantas meminta sang istri untuk banyak belajar pada gigi. Sapaan akrab Nagita Slavina. Kalau aku dipermasalahkan sama Paula, coba Paula belajar dong, sama Nagita, ungkap Baim. Tidak terima dibandingkan, Paula lantas meminta Baim Wong untuk belajar juga pada Raffi Ahmad. Ia juga mengatakan dirinya tak suka dibanding-bandingkan dengan gigi. Coba kamu belajar sama Raffi. Jangan suka dibanding-bandingin, suka gak dibanding-bandingin. Ucap ibu dua anak itu tegas. Aku serius emang, kamu suka banding-bandingin aku sama gigi, sambung Paula. Pek dengan keadaan yang mulai menegangkan, Raffi menimpali dengan nada bercanda. Nah lo, serius ini hayo, ojo dibanding ke, jangan dibandingkan, canda Raffi. Lebih lanjut, Raffi mencoba mengingatkan Baim Wong jika perbuatannya tersebut membuat Paula marah. Paula marah beneran, kayaknya lo salah ngomong, ucap Raffi pada Baim. Menanggapi Baim yang membanding-bandingkan istrinya dengan istri orang lain, sejumlah warganet turut berkomentar pedas. Bersyukurlah Baim punya istri yang cantik. Yang bisa menerima kamu apa adanya, komentar warganet. Mas Baim gak boleh bandingkan pasangan kita dengan orang lain. Mereka juga punya kekurangan dan kelebihan masing-masing, tulis warganet. Jangan pernah membanding-bandingkan, Mama Peau, Paula, dengan perempuan lain. Rasanya sakit banget, tidak ada yang sempurna. Belum tentu yang lain bisa menghadapi keegoisan Baim Wong yang luar biasa, imbu warganet lain. Selain itu baru saja merayakan hari ulang tahunnya yang ke-36 pada 18 September 2023. Hari bahagianya itu dirayakan bersama keluarga serta sahabat tercinta. Sang suami, Baim Wong memberikan kejutan manis untuknya hingga mengumpulkan para sahabat demi merayakan hari bahagia Paula. Mulanya, Baim memberikan kejutan romantis tepat di malam pergantian ulang tahun Paula, pukul-pukul 0 waktu Indonesia Barat.